Selamat petang, saya Rosyana Nantani, daripada ULM Birgiani Center, akan menyampaikan tugasan saya, yaitu Quality of the National Environment for Young Children for Semester Janari tahun 2012. Penyerangan tugasan saya adalah, pesekatan perlahan sekolah yang produksif, menarik, dan dapat membantu merensang pelajaran dan pembelajaran dengan anak-anak. Bilik raja untuk berbincangkan adalah, dimasuk saiz, kelas, pusat pembelajaran, jenis perabot, warna dinding, jumlah pencahayaan, dan kira-kira semua faktor ini adalah mempengaruhi kebuayaan pembelajaran dengan anak-anak. Pesekitaran fizikal di dalam bilik raja meragumi aspek-aspek seperti susunan dan rekomendator fizikal di dalam bilik raja. Sebuah bahan pembelajaran, ruang atau sudut pembelajaran, ruang pada dinding, pencahayaan, pengundaraan, dan kerabot, dan keusahaan di dalam bilik raja. Lata berapa kajian ini dijalankan untuk menjelaskan sejauh mana pengaruh persekitaran di sebuah negara atau peras bola mempengaruhi perjalanan dan keberkesanan sesi pengajaran dan pencahayaan di dalam bilik raja. Dalam kajian ini juga aspek politik yang dipertimbangkan adalah aspek guru pengajaran dan persekitaran fizikal di dalam bilik raja. Melalui aspek pengajaran dan persekitaran fizikal. Aspek pengajar juga untuk mengenalpati pendekatan pengajaran yang digunakan oleh belik raja tersebut. Dan di dalam bilik raja, aspek persekitaran fizikal untuk mengenalpati ruang pembelajaran, keselamatan, dan ruang masyarakat di dalam bilik raja. Jadi pajian ini juga adalah untuk membolehkan pendidik mengenalpati waktu-faktor yang mempengaruhi suasana pembelajaran dalam persekitaran kelas 3 dan memenuhi ciri-ciri persekitaran yang mempengaruhi. Kematian dan perbincangan mengenalpati ruang pembelajaran untuk bilik raja di secara dua tabika. Dua tabika ini terdapat dan tamang permainan ini seperti guna rukit, gunung sol, pelang bersih, dan kawasan yang luas untuk orang-orang bermain. Ruang biliknya adalah ruang-ruang terlengkapi dengan kursi, gajah murid, dan orang-orang guru. Ruang dapur terdapat ruang dapur terdapat sesuai untuk posisi gunakan pada tangan-tang. Kematian dan perancangan mengenai prosedur bilik raja. Dari sini kemudahan rasa di dalam bilik raja, permis ini mempunyai peralatan yang berdasarkan warang simak seperti kerabot, lampu, kipas, dan rak untuk bilik raja. Permis ini juga dilengkapi dengan ruang penyelamu udara untuk memastikan ruang udara selesai. Dari sudut pembelajaran, permis tidak membagikan ruang belajar berdasarkan ciri-ciri yang terdapat dalam ISKP, tetapi dibagikan berdasarkan sudut-sudut pembelajaran tertentu seperti sudut seni, sudut pencahan, sudut selain, dan sebagainya berdasarkan pematian ruang pembelajaran kursus musik tidak disediakan. Pematian dan berbincangan mengenai kursus musik. Untuk keselamatan asas, pemanah kebakaran kotak ketolongan jemaah dan berikut kecemasan mengenai spesifikasi kewataan perubahan dan penyelamat. Dan jika ini juga dilengkapi dengan berehat atau minyak sakit untuk kanak-kanak berehat, sementara menunggu untuk ditubut oleh bubapa pulang. Ayah sekolah akan menghubungi bubapa, mereka terdapat kanak-kanak yang sakit semasa belajar di sekolah dan menggunakan kanak-kanak tersebut di bawah pulang. Pematian dan berbincangan mengenai reka bentuk beli darjah seperti yang kita lakukan tadi adalah Pematian dan berbincangan ruang beli darjah yang terdapat teman permainan dan ruang beli darjah yang kuas sesuai, membolehkan aktiviti dijalankan dengan selesa dan teratur dan dilengkapi dengan kemudahan peralatan perabot-perabot seperti kerusi, beja, dan sebagainya. Ruang dapur disediakan khas untuk menjadikan makanan dan minuman kanak-kanak dan ruang dapur dalam kelihatan yang bersih di kamar ini. Aspek guru, kematian dan berbincangan dengan prosedur kita berbincang, aspek guru. Pemilihan guru dari segi kerayakan kelima adalah perlahan-perlahan diploma dalam pendidikan awal benar-benar. Kemudian, pepaduan telah mencaratkan kepada semua guru-guru terdika pepaduan untuk memiliki seuruh-uruhnya diploma dalam pendidikan awal benar-benar. Karena ini akan lebih meningkat ke lagi tahap keyakinan masyarakat setempat untuk menghantarkan anak belajaran di tempat istri. Pematian dan pekerjaan mengenai pelajaran di tempat istri. Terdika juga dilengkapi dengan suhu dengan penyaman udara, yaitu buah-buah penyaman udara agar sungguh di dalam belah sepiasa selesa untuk ke anak-kenak dan dilengkapi dengan pasir ini. Di samping itu, lokasi terdika ini adalah kelas yang strategik, ia terlentak di bahasa kelemahan, bersebelahan dengan perkecahan awal benar-benar dan memiliki tempat pemainan ini yang bolehkan kerja-kerja untuk melakukan dan memiliki pemainan luas masa LGBT, pemainan bebas. Aspek pemainan, menurut responden, pendekatan yang paling sering digunakan semasa proses pemainan adalah pendekatan belajar sampai bermain. Pemainan bebas sekarang bertema dan projek pemainan. Pemainan bebasis terhadap pemainan, ada pusat pemainan, juga digunakan di tempat ini. Pendekatan ini dapat menikmati minat belajar dan inginan belajar untuk terus belajar. Strategi pembelajaran dan pembelajaran di pusat pembelajaran Strategi pembelajaran dan pembelajaran bersifat di pusat pembelajaran adalah Strategi pembelajaran yang menggalakkan kebebasan kepada murid Untuk memilih sendiri pusat-pusat pembelajaran yang diminati Karena anak boleh memilih sendiri mana satu pusat pembelajaran yang mereka ingin Untuk menjalankan aktiviti mereka Yaitu seperti pusat kraft dan kreatif, pusat bangsa, pusat drama, pusat blog, dan pusat pembelajaran Sampai gitu juga, kamu yang menggunakan pendekatan pembelajaran Pengajaran semasa bermain di milisi Karena sesuai untuk anak-anak berusaha yang masih dalam dunia permainan Seperti itu pembelajaran, pengajaran, proyek dan pembelajaran boleh membeli belajar pengalaman yang berbeza Walau apapun menurut kajian, para pembelajaran mendapati bahwa responden tidak langsung menyentuh Tentang pembelajaran menggunakan multimedia Ini adalah kerana kita dikatakan tersebut Kekangan untuk menggunakan pengajaran multimedia Berkibat daripada kekurangan bahan dan alamat pembelajaran tersebut Selanjutnya, kesukaran karak-karak khas dalam bilik dajah normal Kadang-kadang berkeperluan khas juga menyesuaikan diri di ruang kelas yang akan sempit Belajar khas kurang dapat bahagian dari bukuan daripada guru kelas dan belajar Guru lebih fokus kepada murid normal yang mampu beriterasi dan memberi respon kepada guru Karena kadang-kadang murid berkeperluan khas ini tidak mampu menjawab soalan-soalan yang guru bukakan Dan kadang-kadang anak-kadang berkeperluan khas tidak mampu untuk menyatai aktiviti yang dijalankan untuk kadang-kadang beruang Guru juga mengalami sukaran untuk menentukan perhatian pada murid berkeperluan khas 6. Manfaat persekitaran efisif Untuk guru Untuk pelajar Sudah awal pelajar mempunyai pemahaman yang baik Tentang perbezaan yang mereka harapkan Karena di dalam belas menutupnya anak-anak berkeperluan khas Anak-anak lain, anak-anak normal mungkin tidak merasa kemati di kalangan dia Secara seperti ini melihat anak-anak tersebut Munculan budaya mengumumati di antara pelajar lain Ini juga adalah untuk mengurangkan pelakunya stigma dan peryekatan kepada murid Kepada semua anak-anak terutamanya pada anak-anak yang dini keperluan khas dan orang-orang kekaya Munculan kooperasi dan budaya kolaboratif di kalangan belajar untuk membolehkan bantuan bersama dengan satu-satu lain Yaitu anak-anak berkeperluan rumah selalunya akan memulangkan anak-anak yang keperluan khas Jika anak-anak tersebut tidak dapat mengikuti aktiviti yang dijalankan Untuk guru Tugasan ini adalah mencapai untuk guru jika tugas tersebut dijadikan sebagai kelas inklusif Yaitu bercampur dengan anak-anak berkeluan khas Kerana kaedah guru terpaksa membangunkan atau membuat kaedah pembelajaran yang berbeza Ini akan meningkatkan lagi pengetahuan guru mengenai keperbagian, belajar termasuk keunikan, ciri dan keperluan mereka Guru boleh mengunakan pasti mendapat peneraman mereka mengajak anak-anak berkeluan khas Walaupun guru itu disebut adalah guru yang belajar dari kelas rumah Komunikasi dan kerjasama dalam persian antara guru dan guru pakar dalam bidang lain Sikap dan perasaan yang berhenti Cikgu akan muncul terhadap belajar termasuk belajar perempuan Belajar ataupun belajar perempuan khas Untuk sekolah dunia Pihak kerajaan mungkin akan memberi semua yang sangat besar pada program pendidikan wajib Yaitu pendidikan indusif Memiliki peluang untuk pendidikan yang sama untuk semua kumpulan ke ridi Dan menggunakan kos yang boleh cekap Untuk menampung keperluan ke ridi dan meningkatkan bentuk perhimpatan pendidikan di kawasan persekitaran Kesimpulannya adalah Berdasarkan kajian tarikah yang digajikan menggunakan beberapa aspek yang telah digariskan oleh NANYC Namun begitu, terdapat juga beberapa kelemahan antara yang dapat dibuat semasa kajian dilakukan Oleh itu, pihak tarikah perlu mengambil uji syakir untuk mengkaji kembali aspek kualiti yang digariskan Bagi sesebuah tarikah untuk menjadikan tarikah tersebut, tarikah yang berkualiti dan cemerlang Perharapan untuk anak-anak berkeperluan khas tidak ada dalam aspek keperluan tarikah Dan tidak ada pengambilan untuk anak-anak berkeperluan khas di tarikah tersebut Keperluan mulai menambah baik dari segi pertamaran dan ruang yang boleh digunakan Bolehkah anak-anak berkeperluan khas akan mendapat kesempatan daripada ibu bapak yang mempunyai karak-anak berkeperluan khas Sekian berkomendasi Terima kasih Terima kasih